Halo semua balik lagi sama gua Amar Oke di video kali ini gua mau kasih tahu spot mancing rahasia yang ada di Stardew Valley nah jadi di tempat-tempat rahasia tersebut kalian itu bisa dapat kayak red decoration gitulah guys so buat kalian yang penasaran dan belum tahu tempatnya dimana aja cek this video let's go Oke disini kita bakal keliling pelikan town dulu nah spot pertama itu ada di taman bermain lebih tepatnya di fountain atau air mancur di sini kita bisa mancing ya cuman kalau mancing di sini nggak bisa dapat ikan ya guys paling yang bisa kalian dapatin itu cuman kayu batu sampah sama decoration nah untuk mendapatkan decoration nya gampang banget soalnya beberapa menit gua mancing di sini itu langsung dapat ya guys decoration tong sampah nah sebenarnya sih kalian bisa dapatnya dari katalog ya cuma buat kalian yang belum punya katalog kalian bisa cari dekorasi decoration tong sampah ini di fountain tadi selanjutnya di tempat spa nah kalian bisa mancing di kolam kecilnya ya di tempat kalian mancing kalungnya Karolin disini kalian juga bisa dapat dekorasi kayak lukisan gitu namanya Vista keren banget nih kalau diletakin di dinding rumah kita Oh ya untuk ngedapatinnya lumayan gampang juga soalnya gua mancingnya enggak sampai semenit ya itu langsung dapet guys tempat selanjutnya di Secretwood buat kalian yang belum tahu jadi di dalam kolam Secretwood ini selain bisa dapat ikan kalian itu juga bisa dapetin decoration ya namanya itu wall basket dan untuk catnya ini lumayan tinggi ya guys jadi lumayan gampang lah buat dapetinnya next tempat selanjutnya di dalam rumah si Willy kalian itu baru bisa kesini kalau kalian udah nyelesaikan commodity center untuk decoration yang bisa kalian dapetin itu adalah lifesaver untuk tentunya sendiri itu lumayan besar jadi pastinya gampang banget lah buat didapetin untuk decoration yang satu ini ini cuma bisa didapetin kalau farm kalian itu tipenya beach farm kalau selain itu enggak bisa ya guys nah jadi kalian tinggal jalan aja ke bawah disana kayak ada jalan rahasia gitu setelah sampai di ujung kalian langsung mancing aja untuk recreation yang bisa kalian dapetin namanya yaitu boot tempat selanjutnya ada di deket pintu masuk seward nah disini kalian wajib banget ya punya skill fishing yang tinggi karena buat mancing decoration yang satu ini kalian harus punya skill skill fishing level 15 loh kok gitu Bang bukannya semua skill itu mentoknya di level 10 nah kalian tenang aja disini ada triknya ya guys jadi disini kita bakal pakai buff buat naikin level fishing kita ke level 15 disini direkomendasiin banget kalian itu makan sifum puding nah disini kalau kalian lihat seafum puding ini cuma bisa nambahin 4fl skill fishing kalian ya guys jadi sebelum kalian buat seafum pudingnya kalian beli dulu ki seasoning di ki walnut room setelah itu baru kalian buat seafum pudingnya pakai ki seasoning dan disini kita dapat seafum puding dengan gold quality kalian bisa lihat sendiri ya perubahan buffnya kalian bisa nambahin di mahal skill fishing oh ya kenapa harus level 15 dulu buat mancing decorationnya soalnya kalau skill fishing kalian masih level 10 talinya itu nggak sampai buat ke airnya gitu kalian bisa lihat sendiri nah kalau skill fishing kalian level 15 talinya jadi lebih panjang gitu dan bisa kita sampai ya ke airnya untuk dekorasi yang bisa kalian dapatkan itu adalah iridium grobus oke sekarang kita pergi ke desert dulu ya karena disini juga ada spot mancing decorationnya kalian kalian pergi aja ke bagian bawah kayak yang di video terus mancing disana disini kalian bisa dapat dekorasi namanya piramid decol dan sekarang kita langsung aja pergi ke ginger island oke pertama kita kita bakal ke parrot cave dulu buat cari gourmet statue setelah sampai langsung aja kalian mancing buat dapetin gourmet statunya ini emang agak lama ya guys jadi puru sabar mancingnya oke ke tempat selanjutnya yaitu di gourmet cave disini kita bakal cari topi ya guys kalian mancing aja di kolam kolam yang kecil ini terserah mau yang kiri atau yang kanan nah pas kalian mancing nanti itu pasti bakal dapat sampah terus itu nggak apa-apa ya kalian terusin aja mancingnya karena topi yang kita cari itu nyelep ya di sampah-sampah kolam tersebut frog head nah jadi bentuknya kayak gini tempat selanjutnya di deket island thread nah buat yang belum tahu jadi di deket island thread ini ada jalan rahasianya patokannya kalian lihat aja pohon kelapa yang melengkung ini terus kalian masuk disini kalian langsung aja lempar pancangan kalian ke sungai sebelah kiri disini kalian bisa dapat decoration namanya foliage print next spot selanjutnya disini kalian kudu bawa watering can ya buat bikin jalan ke arah kiri setelah keluar dari dungeonnya kalian langsung aja mancing di sisi kiri ya dan disini kalian bisa dapat decoration tupai oke ini dia spot yang terakhir letaknya di dalam volcano dungeon lantai terakhir tempat kita forge senjata nah disini kalian mancing aja ke dalam lava nya cuma dapatin decoration ini lumayan lama ya karena emang kayaknya itu kecil banget oke itu dia tadi sport mancing rahasia yang ada di stage valley so kalau ada yang kurang paham atau mau tanya-tanya kalian langsung aja komen di bawah oke dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye bye